Potret buram dunia pendidikan di Kabupaten Solo dengan ditemukannya sebuah pondok pesantren yang mengubah kandang sapi menjadi asrama putra. Hal ini terjadi lantaran pesantren tersebut kekurangan anggaran dalam membangun infrastruktur sekolahnya. Dulunya santri pondok pesantren ini tidak sebanyak yang sekarang. Karena santri semakin banyak, pihak pesantren pun kewalahan untuk menyediakan asrama bagi santri-santrinya. Akhirnya dengan inisiatif dari pihak pesantren, mencoba mengubah fungsi kandang sapi menjadi asrama putra dan kamar untuk guru pengasuh pondok pesantren tersebut. Tidak hanya itu, dalam satu asrama yang idealnya memuat lima orang, dimuat menjadi sepuluh orang, sehingga para santri terpaksa tidur berdesak-desakan. Kondisi ini tentu mengganggu kenyamanan santri yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Kini pihak pesantren hanya berharap adanya bantuan dari donatur, baik pemerintah maupun swasta. Masalahnya dulu anak kita sedikit, masalahnya ada dana untuk sedikit untuk bikin kandang sapi. Tapi karena anak kita sudah banyak, jadi kandang sapi dijadikan asrama karena tidak mencukupi tempat minap anak. Baik Pak, itu asrama untuk asrama putra atau putri Pak? Untuk putra Pak. Dari Kabupaten Solo, Fernandes, Padang TV.